Liga Inggris melangsungkan pertandingan di tengah pekan, tiga tim teratas berhasil meraih kemenangan. Arsenal menang 2-0 atas Luton Town dalam pekan ke-31 Premier League, kasta teratas Liga Inggris 2023 hingga 2024, di Stadion Emirates. Arsenal berhasil memecah kebuntuan seusai Martin Odegaard mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-24. Dengan ini Odegaard telah terlibat 17 gol untuk Arsenal di semua kompetisi pada musim 2023 hingga 2024. Arsenal mendapatkan tambahan gol melalui bunuh diri pemain Luton, Daiki Hasyoka, pada menit ke-44. Tan ada tambahan gol hingga akhir laga, pasukan Mikel Arteta mengoleksi 68 poin. Menir Arsenal Mikel Arteta rela melakukan apapun agar bisa menjuarai Premier League. Sekalipun kegeners harus menanggalkan permainan indah. Arsenal lagi terlibat persaingan ketat dengan Liverpool dan Manchester City di papan atas klasemen Liga Inggris. Setelah diimbangi City 0-0, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen dengan 65 poin dari 30 laga. Manchester City meraih kemenangan dengan sangat meyakinkan. Di laga ini Phil Foden menjadi bintang dalam pertandingan tersebut. Foden berhasil mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-1. Rodri mencetak satu gol untuk City, disamakan oleh John Duran. Duel itu disebut tak seperti antara tim empat besar, City mendominasi pertandingan saat melawan Patilla. Dalam catatan situs resmi Liga Inggris, ada penguasaan bola 67% dari tim asuhan Pep Guardiola. Di akhir laga Phil Foden berhasil menjadi MTOM atau MVP. Foden berhak membawa pulang bola di laga ini usai mencetak hat-trick. Dia mencetak gol kedua, ketiga, dan keempat Man City. Ketiganya gol indah. Penyerang muda Inggris ini bermain sangat baik dalam posisi di belakang striker. Foden membuka ruang dengan sangat baik dan memanfaatkannya untuk mencetak gol. Liverpool meraih kemenangan atas tim juru kunci Seyfield United. Bermain di Anfield, Liverpool menang atas gol Darwin Lunes, M.A.C.C. Alistair dan Cody Gakow. Seyfield mencetak satu gol melalui bunuh diri Connor Bradley. Kemenangan ini membawa Liverpool kembali ke posisi pertama klasmen Liga Inggris dengan 70 poin. Pasukan Jurgen Klopp menggul dua angka dari Arsenal di bawahnya. Ketiga tim tersebut masih berpeluang saling jegal untuk bisa memperebutkan gelar juara Liga Inggris. Tetapi tidak dengan tim ini. Manchester United bertandang ke klub papan tengah, Chelsea. MU digadang-gadang bisa meraih kemenangan atas The Blues, tapi hasil berkata lain. The Blues menang 4-3 atas setan merah lewat drama di injury time. Chelsea sempat unggul 2-0 lewat gol Connor Gallagher dan penalti Cole Palmer. Namun, MU memaksakan skor imbang berkat gol Alejandro Garnaccio dan Bruno Fernandes. Skor 2-2 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, MU sempat berbalik unggul lewat gol Garnaccio. Winger Argentina itu mencatat brace, sekaligus mengubah skor menjadi 3-2 atas Chelsea. Sampai akhirnya masa injury time, drama terjadi. Chelsea bisa berbalik unggul 4-3 lewat 2 gol dramatis dari Cole Palmer. Pertama lewat penalti di menit 90-10, dan yang kedua lewat sepakan keras terdefleksi semenit berselang. Skor bertahan untuk kemenangan tuan rumah. Hasil ini membuat Manchester United masih tertahan peringkat 6 klasemen Liga Inggris dengan 48 poin. Sementara Chelsea naik ke peringkat 10 dengan 43 poin. Menir Manchester United Eric Ten Hag frustrasi dengan kesalahan pemainnya dalam ketalahan 3-4 dari Chelsea. Sekalipun, Ten Hag senang dengan permainan MU. Manchester United memang mendominasi permainan tapi mereka kalah secara individu.